Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, masih punya jatah di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalomu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawam aki. Aku kabarkan Injil Keselamatan. Bapak Ibu Nisih Tuhan ketemu lagi dengan saya, Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Dan itu luar biasa. Nah, saudara-saudara, para pencinta Injil Habaget, saya menemukan sebuah suplikan video, di mana di video itu ada seorang ustadz yang berkata bla 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 dan membuat saya setelah saya menonton video itu, saya harus memberikan sedikit reaksi supaya kita semua bisa terbuka dan kita bisa berpikir dengan akal yang sehat, kita berpikir dengan kritis. Nah, bagaimana cuplikan videonya? Mari sama-sama kita saksikan. Sekurang-kurang muslim, kalau masuk penjara, nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepintar-pintar kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri masuk istana, mati masuk neraka. Salah ya? Hah? Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, masih punya jatah di surga. Ya, si Tuhan pernah pencinta jahat bagian. Bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama mendengar cuplikan videonya? Itu sangat mengkritik kita dan sangat membuat kita terheran-heran. Kok ada ustadz seperti itu yang ceramah di depan umum ya, Bapak Ibu? Kalau dia bercanda misalnya, misalnya ini ya, kalau dia bercanda, ya dia bercanda di tempat tertentu ya, bukan di tempat umum, di saat dia khutbah, di saat dia ceramah, di saat dia pidato. Itu seorang ustadz, seorang pemuka agama. Kok bisa punya pemikiran seperti itu? Apakah tidak dievaluasi ya terlebih dahulu? Siapa yang bisa ceramah? Siapa yang patut berceramah? Siapa yang seharusnya diundang? Kenapa diundang orang sumberangan? Apa yang dia katakan, Bapak Ibu? Saya coba mengutip lagi ya. Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, securang-curang muslim, kalau masuk penjara, nanti mati masuk surga. Ini kan semua yang dia katakan ini adalah orang yang berdosa, saudara-saudara. Sejelek-jelek muslim. Ini orang yang berdosa, senakal-nakal. Itu orang yang berdosa, securang-curang. Itu orang yang berdosa. Seolah-olah curang itu dibenarkan. Jelek itu dibenarkan. Nakal itu dibenarkan. Dipelihara. Ya, nggak apa-apa kamu melakukan kejelekan. Tidak apa-apa kamu nakal. Tidak apa-apa kamu curang. Bebas kau lakukan apapun. Mau lakukan dosa, mau merampok, mau berzina. Bebas. Toh nanti kamu akan masuk surga. Kamu tidak akan neraka. Ini kan pemikiran yang sangat aneh apabila ada pemuka agama yang seperti itu. Kapan maju bangsa dan negara kita bila pemuka-pemuka agama yang seperti itu dipelihara, dibiarkan. Kenapa tidak ada pembinaan? Ya, harusnya ada pembinaan terlebih dahulu. Disaring terlebih dahulu setiap orang yang mau khutbah. Setiap orang yang mau ceramah. Setiap orang yang mau dipanggil untuk tampil di depan umum. Harus disaring duluan. Jangan mentang-mentang dia bisa baca Arab fasih dalam membaca Arab lalu diberikan panggung disuruh berceramah dan bebas dia mengatakan apapun di depan umum. Lalu dia katakan apa lagi? Seadil-adil kafir sejujur-jujur kafir sepintar-pintar kafir sesantun-santun kafir jadi menteri masuk istana mati masuk neraka. Lalu yang sangat lucu aneh bin ajaib saudara yang mendengar ceramah kaum ibu-ibu dan bapak-bapak jemaat yang mendengar ceramah itu yang hadir di pengajian itu atau di ceramah tersebut di khutbah tersebut di tempat dakwah tersebut mereka tertawa mereka tepuk tangan seolah-olah mereka senang dan bangga ada seorang penceramah yang berkata seperti itu. Nah ini bapak-ibu kalau kita back to Bible kembali kali kita orang buta menuntun orang buta ini dia. Tanpa ada rasa penyesalan sedikitpun dari orang yang mendengar tanpa rasa ada yang janggal di telinga orang yang mendengar ketika ada penceramah seperti itu. Lalu ketika dia melihat mendengar orang yang ketawa karena omongannya dia dia katakan apa? Salah ya? masih berani dia katakan salah ya? Seolah-olah dia ingin mengatakan kepada penonton kepada jemaat kepada audien kepada orang yang menghadiri ceramahnya dia adakah yang salah yang saya sampaikan? ini saudaraku. Ini saudaraku. Lalu dia katakan lagi sejelek-jelek muslim senakal-nakal muslim masih punya jatah di saudara. Ini seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa di surga itu boleh orang-orang pengguninya orang-orang jahat semua. Kita yang waras bisa berpikir dengan akal yang sehat. kita yang waras bisa berkata apakah pengguni surga itu orang-orang jahat semua? Apakah Tuhan membiarkan tempat kudusnya tempat yang indah tempat yang dirindukan dihuni oleh semua penjahat? Kecuali kalau penjahat itu sudah bertobat saudara ya nah sebagaimana kata Yesus aku datang untuk mencari orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Nah karena surga itu bukan dihuni oleh perampok oleh cap oleh apa namanya penzina oleh orang yang curang orang yang nakal tidak tetapi dihuni oleh orang-orang yang bertobat. ini dia saudara saya ingin mengajak teman-teman muslim untuk melihat ya dimana di dalam kitabnya dalam surat toha ayat 74 dalam surat toha ayat 74 surat ini ayat ini itu mematahkan argumen pemuka agama tersebut mematahkan argumen si penceramah pendakwah orang yang pidato itu artinya sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam dia tidak mati terus merasakan azab di dalamnya dan tidak pula hidup tidak dapat bertobat artinya orang yang berdosa berada di neraka Jahannam orang itu selama-lamanya di situ tidak hidup tidak mati selama-lamanya terus-terusan merasakan azab dan orang yang berdosa tidak akan bisa menghadap Tuhannya tidak bisa menghadap Tuhan dalam keadaan berdosa kenapa? karena Tuhan itu kudus tapi kita tidak tahu Tuhan yang diimani oleh penceramah itu kudus atau tidak tapi satu hal yang perlu kita pikirkan bahwa tidak mungkin surga itu dihuni oleh penjahat kecuali masa hidup di dunia ini penjahat itu benar-benar bertobat tobat yang sungguh-sungguh menerima kalau kita kembali ke Alkitab menerima dia yang nuzul dari surga ya percaya kepadanya beriman kepadanya tinggal dalam firmannya maka satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga Yesus Kristus dan setiap orang yang percaya kepada Yesus yang tinggal dalam firman orang itu pasti hidupnya diubahkan pikirannya diubahkan tingkah lakunya diubahkan ada pembaharuan budi ada pembaharuan akalnya ada pembaharuan di setiap tutup katanya ada pembaharuan di setiap tingkah lakunya maka firman Tuhan katakan hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus ya Kristus yang hidup artinya Bapak Ibu ketika kita hidup kita mencerminkan karakter Kristus sifat Kristus orang-orang melihat kita orang bisa mengatakan wah dia ini berbeda dengan orang yang lain kalau kita Kristen ketika orang melihat kita wah dia ini berbeda dengan orang Kristen pada umumnya yang saya kenal artinya Bapak Ibu ada karakter Kristus cerminan Kristus cerminan Hamasia maka firman Tuhan katakan apa kamu inilah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang mari kita tunjukkan karakter kita karakter Kristus sifat kita maka kita harus dekat dengan Tuhan caranya adalah sering-sering baca firman Tuhan maka sifat-sifat Tuhan itu akan ditransfer akan melekat pada kita dan orang-orang melihat kita mereka melihat Tuhan yang menyertai dan memberkati kita ini dia suruh aku saya tidak membaca ayat mereka lagi saudara sebenarnya ada beberapa ayat lagi seperti Maryam 19 ayat 71 dan juga dalam surat Al-Baqarah di surat itu dikatakan yang berada di neraka Jahannam yang kekal di neraka itu orang yang berdosa sementara kita sama-sama ketahui tidak ada satu pun manusia yang tidak berdosa semua manusia berdosa baik Alkitab maupun iman agama kepercayaan Ustaz tersebut juga mengakui bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa semua manusia berdosa kalau kita melihat Alkitab kita back to Bible saudaraku satu-satunya yang tidak berdosa itu adalah Yesus Yesus Kristus nah manusia Yesus kemanusiaan Yesus yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa tidak ada cacat celah yang kita dapatkan pada diri Yesus maka dia adalah satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga pribadi tanpa cacat tanpa dosa tanpa noda sudahkah saudara ikut dia kalau belum bukakan pendengaran saudara buka hati saudara buka pikiran saudara ikut dia karena dia turun dari surga otomatis dia tahu jalan ke surga dan otomatis dimana dia berada kita berada kalau kita ikut dia saat ini dia di surga saudaraku Yesus saat ini bukan berada di kubur ya bukan di dalam kuburan dia di surga maka orang-orangnya ikut Yesus dimana Yesus berada kita pun berada saat ini Yesus ada di surga ya kita pasti juga ya di surga bukan moga-moga bukan mudah-mudahan itu iman percaya kita saudaraku kita tidak bicara iman orang lain ya karena iman orang lain itu untuk orang tersebut iman kita untuk kita dan kita harus yakini maka di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu semua supaya kita tetap berditeguh di atas fondasi iman yang benar jangan pernah oleng ke kanan dan ke kiri nah saudaraku yang kasih Tuhan bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu saya lagi mempersiapkan untuk pelayanan ke pulau mentawai desa mana daerah mana kita rahsiakan karena menyangkut beberapa hal Bapak Ibu bawa dalam doa dukung dalam doa agar melalui pelayanan kita nanti di mentawai orang yang sudah undur dari depan Tuhan lebih-lebih lagi mereka yang sudah masuk ke kamar seberang lewat pelayanan kita mereka bisa kembali kepada Kristus Tuhan yang benar Tuhan yang hidup terima kasih Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim salam aki aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bismillahirrahmanirrahim memberkati kita semua Haleluya Amin Salam Murtaddin Terima kasih Terima kasih